Ya pemirsa pada segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari daerah di tanah air. Kita sudah bergabung dengan Goldi Gumilang dari TV One Biro Surabaya dan Nofri Avandi dari TV One Biro Medan. Ya kita terlebih dahulu akan ke Goldi, ke Surabaya terlebih dahulu. Goldi apa saja informasi terupdate dari Surabaya hari ini? Silahkan dengan laporan Anda. Harga beras menjelang puasa Ramadan juga diikuti oleh naiknya harga daging, ayam, dan telur di sejumlah pasar di Nganjub, Jawa Timur. Menjelang puasa Ramadan, harga di pasar tradisional Wage Nganjub cenderung belum mengalami penurunan. Harga beras premium masih di kisaran harga Rp15.000 per kilogram, sedangkan beras medium di harga Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga beras juga diikuti oleh kenaikan harga daging ayam dan telur. Seperti di pasar baru Kertosoro, harga daging ayam naik yang sebelumnya di kisaran Rp27.000 per kilogram, kini menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Tak hanya itu, harga telur di pasar baru tradisional juga mengalami kenaikan. Semula di harga Rp27.000 per kilogram, kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Di prediksi, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti daging ayam dan telur akan terus mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri. Kita ke informasi selanjutnya, sehingga dan pemirsa. Ratusan warga di Jombang, Jawa Tibur terlibat aksi dorong berebut tumpeng aneka hasil bumi dalam acara sedekah bumi dan menyambut bulan suci Ramadan. Pemirsa acara mengarak tumpeng keliling kampung ini digelar di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Awalnya, seluruh tumpeng akan diperbutkan warga setelah tiba di garis finis. Namun, saat masih di perjalanan, warga saling dorong memperebutkan aneka hasil bumi. Hanya hitungan menit, sebanyak 12 tumpeng ludes diperubatkan warga. Sehingga saat masuk ke garis finis di lapangan desa, seluruh tumpeng telah habis tak tersisa. Selain bersyukur atas panen melimpa, sedekah desa ini digelar untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan seluruh aktivitas komunitas keagamaan juga di arah keliling kampung. Dengan sedekah hasil desa, ini diharapkan hasil panen petani di desa ini tahun depan semakin meningkat. Itu tadi dua informasi dari wilayah TV One Biro Surabaya. Kami kembalikan ke SEGA di studio. Sampai jumpa di video.